Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, hari jadi Kota Sambas ke-388, dan ulang tahun perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas ke-20, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas menggelar Lomba Sampan Bedar 2019. Hadir pada pembukaan lomba, Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas, Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda, serta elemen masyarakat Sambas. Lomba Sampan Bedar yang menjadi agenda setiap tahunnya di kawasan dermaga waterfront ini diikuti 51 tim peserta sekabupaten Sambas. Bupati Sambas, Haji Adbar Muncohaili mengatakan, kegiatan ini selain untuk ajang sportivitas olahraga, juga merupakan ajang silaturahmi. Hari ini sangat membahagiakan seluruh masyarakat Kabupaten Sambas karena mereka berduyun hadir di depan istana waterfront Sambas untuk hadir bersama menyaksikan lomba Sampan Tradisional. Tentu selain ajang prestasi, semangat dan sportivitas, adalah ajang bersilaturahim bersama bergembira dan bisa memfigur masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Semoga-moga event ini akan terus kita tingkatkan bila perlu kita bisa mengundang Kabupaten-Kabupaten lain untuk bisa hadir ke sini atau mungkin negara tetangga kita untuk bisa hadir bersama kita dalam lomba Sambas Tradisional ini. Tentu harapan kita ke depan sesuai dengan harapan dari Kementerian bahwa kita ingin menjadi destinasi yang sangat speksu-spektakuler sehingga perlu kita berinovasi agar dia menjadi event yang bukan saja dalam skala lokal, regional, tetapi mudah-mudahan juga bisa berkembang menjadi event internal. Artinya dalam event ini hadir kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari luar Kabupaten, luar provinsi, bahkan luar negeri. Itu yang kita harapkan. Wakil Bupati Sambas Haji Hair yang menambahkan ajang lomba sampan bedar yang dilaksanakan setiap tahun ini diharapkan bisa menjadi kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Sambas. Sangat mengembirakan karena seluruh potensi, terutama update-update kita yang punya kemampuan untuk menunjukkan dirinya itu bisa mengeksplorasi di kegiatan ini. Dan ini merupakan kegiatan yang sudah lama bertahun-tahun kita lakukan dan tentu saja ini menjadi salah satu event yang terus kita kemas dengan berbagai pihak untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas itu kaya dengan berbagai macam tujuan wisata. Satu satu tujuan wisata adalah kegiatan perlombaan sampan bedar. Di tempat yang sama, Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Thomas Umbupati sangat mendukung acara ini. Menurutnya lomba sampan bedar merupakan potensi lokal yang perlu dikembangkan. Thomas menambahkan, lomba sampan bedar ini juga dapat menjadi destinasi budaya yang bisa meningkatkan ekonomi lokal. Ini adalah potensi lokal di pemerintah Kabupaten Sambas yang perlu dikembangkan. Karena bicara terkait dengan konsep pengembangan wilayah misalnya, kita ingin melihat apa potensi-potensi yang ada di Kabupaten. Ini di hampir seluruh Indonesia. Nah, Sambas punya potensi luar biasa. Ini salah satu event para wisata yang bisa dikembangkan dengan posisinya di wilayah perbatasan antar negara. Ini hal yang penting dan kami mendukung upaya Pak Bupati. Ini rutinitas setiap tahun yang perlu dikembangkan dan Kementerian Agri kita mendukung. Hal seperti ini adalah bagaimana kebijakan inovasi dari daerah dan kreativitas Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati yang perlu kita dukung. Tour de Malindo konsep besar ini kita coba sandingkan dengan bagaimana potensi daerah. Dan hari ini coba kita lepas dari van baik dan kita bisa melihat lomba perautan rasional. Ini adalah event yang sangat strategis yang melibatkan kedua negara ke depan. Bahkan sudah berlangsung cukup lama. Kita tetap menjaga ini bahkan kita kembangkan menjadi salah satu destinasi budaya Kabupaten Sambas ke depannya. Untuk menggali potensi-potensi lain. Kenapa multiplier effectnya untuk ekonomi lokal. Ini hal yang sangat penting. Saya kira itu cukup. Untuk tahun ini, juara pertama pemenang lomba sampan bedar diraih oleh tim Pulau Indah Tiga. Juara kedua diraih tim Pulau Indah Satu. Juara ketiga diraih tim Alhaz Satu. Juara keempat diraih tim Muara Bungin. Juara kelima diraih tim Sinar Fajar. Dan juara keenam diraih oleh tim Singa Laut Dua. Dari pantauan di lapangan, tampak para penonton sangat antusias menyaksikan lomba sampan bedar sejak pagi hingga sore hari. CSM TV Madahkannya Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.